Halo Sobat Wibu, aku balik lagi nih buat lanjutin review anime Shangri-La Frontier. Let's go! Nah, sekarang kita throwback dulu ya. Rei selalu memperhatikan Rakuro setiap harinya. Rakuro terlihat terus membicarakan soal games pada temannya atau sedang mencari game sampah di rental games dari kejauhan. Rei terpesona dengan Rakuro yang selalu tertawa. Bahkan saat Rei sedang berlatih judo, dia tetap memikirkan Rakuro. Walaupun sampai sekarang, dia belum pernah sama sekali sih bicara sama Rakuro. Kembali ke pertarungan sebelumnya, Rei datang melindungi Sanraku dari anggota Asurakai yang menyerang. Tapi Sanraku beranggapan kalau Rei juga mengincar skenario uniknya. Animalia yang sedang bertarung dengan Pensilgon, mengeluarkan jurus terkuatnya dan mengalahkan Pensilgon dalam sekali serangan. Sanraku melihat kesempatan untuk melarikan diri dari kekacauan itu dan dia langsung melompat melewati musuh-musuhnya dengan menjadikan Rei sebagai pijakan kakinya. Tapi Rei malah terpesona nih, karena akhirnya Rakuro bicara dengannya, walaupun cuma dalam game. Dan dia berniat mengajaknya menjadi teman bila nantinya bertemu lagi dengan Rakuro dalam game Sangfro. Sanraku pun berhasil kabur ke kota tertrema. Rei yang masih berhadapan dengan tiga musuh dari Asurakai langsung menghabisi mereka semua dengan satu tebasan. Setelah itu, Sanraku berteleportasi ke kota kelinci dan Emu memulihkan energi sihirnya dengan ramuan pemulih sihir. Tiba-tiba Sanraku dapat pesan dari Pensilgon untuk bertemu di game lainnya yaitu Unitrons untuk membicarakan suatu hal yang rahasia. Kadzo yang sudah mulai main Sangfro juga mengirimkannya pesan karena bingung nih dengan undangan dari Pensilgon. Lalu, Emu membawa Sanraku ke arena besar yang bernama Vorpal Colosseum, di mana dia akan melawan 10 spesies monster atas suruhan dari Fuzz. Sanraku percaya diri bahwa dia bisa mengalahkan semuanya dengan mudah. Monster pertama pun keluar. Monster itu adalah kumpulan serigala yang bernama Pekhoun yang rata-rata berlevel 65. Sanraku kalah berkali-kali dari gerombolan serigala itu sampai dengan percobaan ketujuh. Yang menyulitkannya bukan karena jumlahnya, tapi karena kerjasama serigala itu antara satu dengan yang lain. Pada percobaan ketujuh, dia berhasil menemukan pimpinan serigala dan mengalahkannya. Hal itu menyebabkan koordinasi gerombolan serigala hancur dan jadi mudah dikalahkan. Selanjutnya, Sanraku mengalahkan setiap monster itu satu per satu. Monster kedua yang muncul berupa gabungan ular dan juga beruang. Monster ketiga adalah satu goblin yang super kuat. Monster keempat adalah babi hutan besar dengan stamina yang gila dan dia bahkan terus berlarian ke seluruh arena. Monster kelima adalah burung elang yang menjatuhkan tai berupa bom racun dari tempat yang tinggi. Monster keenam adalah larva besar dengan tubuh berarmor tebal. Monster ketujuh adalah harimau besar yang kuat dan juga lincah. Monster kedilapan adalah monster berkepala harimau kembar yang kuat. Monster kesembilan adalah golem berukuran besar. Dan akhirnya, Sanraku pun berhasil mencapai level 31 dan akhirnya akan menghadapi monster yang terakhir. Tiba-tiba, Fas muncul dan membawa monster yang telah ditangkapnya untuk dijadikan lawan Sanraku yang ke-10. Monster terakhir itu berupa batang pohon yang terlihat seperti penyihir dengan level 120. Karena monster itu dinilai terlalu kuat untuk Sanraku yang sekarang, jadi Fas memberikan keringanan di mana syarat kemenangan Sanraku adalah dengung bertahan hidup selama 5 menit melawan monster itu. Monster penyihir mulai melancarkan serangan kuat terus melurus. Faktanya, Sanraku adalah orang pertama yang melawannya. Monster ini menyerang dengan memunculkan banyak dahan pohon tebal dari tanah dan menyerang Sanraku secara bertubi-tubi. Setelah menghindari semua serangan itu, Sanraku berhasil menyerang tubuh monsternya. Tapi tidak ada efek sama sekali karena tubuhnya terlalu keras. Monster itu kebal akan serangan fisik. Sanraku terus menghindari serangannya yang hampir sulit untuk diikuti oleh mata. Monster itu mulai menyerangnya dengan rantai dan banyak sihir ledakan serta variasi sihir lainnya. Frekuensi serangannya juga semakin meningkat dan jangkauannya semakin luas. Sanraku hanya bisa berlarian ke seluruh arena. Dia bahkan berpikir bahwa peluang mengalahkan Likaon lebih besar dibanding menang dari monster ini. Sanraku yang hampir menyerah mulai memikirkan jalan keluar untuk mengalahkan monster itu. Dia berlari mendekati monster penyihir sambil menghindari serangan dan akhirnya dia berhasil menendang tongkat sihirnya yang menyebabkan monster itu tidak bisa menggunakan sihir. Sanraku terus menjauhkan tongkat sihir dari jangkauan monster itu yang membuat monsternya terus menyerang Sanraku dengan membabi buta. Padahal waktunya masih kurang semenit lagi sampai dengan batas waktu berakhir. Pada detik-detik terakhir, Sanraku melempar tongkat sihirnya dan anehnya monster penyihir lebih memilih mengejar tongkat sihir dibanding menyerang Sanraku. Tes waktu selama 5 menit pun habis. Monster yang kesal karena merasa dipermainkan pun tetap menyerang Sanraku walaupun waktunya sudah habis. Dan Fuzz akhirnya mengambil alih dengan menghabisi monster itu dengan sekali serangan. Sanraku berhasil menyelesaikan misi mengalahkan 10 monster dan dia mendapatkan hadiah berupa title warga kehormatan kota Kelinci dan juga kalung forpalnya dilepaskan. Dia juga mendapat bonus skenario unik baru yang berjudul forpal epic dengan tingkat kesulitan level 80. Sebelum menjelajahi kota lagi, Emul mengenalkan Sanraku dengan salah satu saudaranya yang bernama Peach. Dia menjual barang-barang khusus dari kota Kelinci. Sanraku membeli kain putih untuk menutupi seluruh tubuhnya dan mulai berjalan menelusuri kota. Tapi sayangnya, kain itu malah membuatnya makin terlihat mencolok. Pada kota tertreme, terdapat 3 area yang dapat dimasuki oleh pemain. Yang pertama adalah gua hutan prismatik, kedua adalah kawah gunung yang sudah tidak aktif, dan yang ketiga adalah seruntuhan besi kemuliaan di mana banyak besi yang melayang di Sanra. Sanraku pun memutuskan untuk pergi ke gua hutan prismatik. Akan tetapi, dari kejauhan, terlihat sosok yang sedang mengintip Sanraku. Segitu dulu review anime dari aku. Sampai jumpa di part selanjutnya ya. Dadah! . . . . . .